Pemirsa Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG memprediksi akan ada potensi banjir lahar dingin susulan Gunung Marapi di Sumatera Barat yang dampaknya lebih besar dari sebelumnya. Badan Nasional Penanggulangan Becana BNPB pun melakukan upaya modifikasi cuaca. Banjir Bandang Lahar Dingin Gunung Marapi, Sumatera Barat yang terjadi pada 11 Mei lalu hingga rebusi yang telah mengakibatkan 67 orang meninggal dan 20 warga lainnya hilang. Proses pencarian dan pemulihan pasca banjir bandang pun terus dikebut. Para petugas bersama warga di lapangan perlu meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi banjir lahar dingin susulan. Pasalnya, BMKG telah memprediksi potensi banjir susulan yang dipicu tingginya potensi turun hujan intensitas sedang, lebat, sangat lebat selama sepekan ke depan atau berlangsung hingga 22 Mei 2024. Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati khawatir gelontoran material besar yang terbawa oleh hujan yang bercampur partikel pasir halus itu akan menjangkau pemukiman penduduk di sekitar lereng perbukitan dan aliran sungai. Onggokan tumpukan material erupsi di atas ini dikhawatirkan masih cukup banyak dan itulah yang tersapu oleh hujan, tidak perlu hujan lebat. Hujan dengan intensitas sedang saja itu bisa menyeret ini tadi tumpukan, terutama yang halus. Tapi kalau semakin lebat itu yang campuran hujan dengan yang halus itu menjadikan aliran pekat dan sanggup mengangkut, mengusung, bisa terusung batu-batu sekian meter, dua, tiga meter bisa terangkut. Karena campuran antara air hujan dengan pasir yang halus tadi. Dan itu masih bisa terjadi karena ini hujannya masih ada, materialnya masih teronggok di atas. Di sisi lain, Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB memastikan pihak yang melakukan teknologi modifikasi cuaca. Hal ini dilakukan untuk mengantisipasi kendala cuaca dalam upaya evakuasi maupun perbaikan infrastruktur parca banjir bandar. Pada saat proses tanggap darurat ini tidak terhambat lagi gara-gara turun hujan, tambah ada bencana susulan, hari ini juga sudah bergerak pesawat untuk melaksanakan teknologi modifikasi cuaca. Dan kita akan gelar besok. Mudah-mudahan seminggu ke depan tidak ada hujan, Ibu Kepala BMKG juga setiap hari memberikan informasi. Kalau kita tidak laksanakan TMC ini kita terangnya sampai jam 1 ini. jam 1 nanti sudah hujan lagi, sehingga tentu saja menghambat proses pelaksanaan penanganan di tanggap darurat. BNPB juga telah menetapkan status darurat bencana banjir lahar dingin dan tanah longsor di Sumatera Barat sejak Senin 13 Mei hingga 2 pekan ke depan. Tim gabungan akan berupaya mengatasi kondisi tanggap darurat bencana di 5 kabupaten kota terdapat, yakni di Kabupaten Agam, Tanah Datar, Kota Padang Panjang, Padang, serta Solok. Tim Liputan Metro TV Jelajahi Cara Baru Mendapatkan Informasi Download Metro TV Xen sekarang!